Intro Modus komisaris PT TNB dalam korupsi pajak adalah dengan tidak menyetor pajak pertambahan nilai PPN yang telah dipotong atau dipungut oleh perusahaannya ke negara. Perbuatan tersangka sebabkan kerugian negara sebesar 394 juta rupiah. Penyidik Jaksa Penuntut Umum Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Riau saat ini masih melengkapi berkas dugaan korupsi pajak dengan tersangka inisial IAR yang menjabat sebagai Direktur Utama di PT TNB, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Pelalawan. Penahanan terhadap tersangka IAR dilakukan Jaksa setelah berkas perkara yang penyidikannya dilakukan penyidik pegawai negeri sipil kantor wilayah Direkturat Jenderal Pajak Riau dinyatakan lengkap. Kepala Seksi Penuntutan Pidana Khusus Kejati Riau, Rudy Herianto mengatakan, IAR ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi perpajakan karena dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember tahun 2019 melalui PT TNB secara sadar dan sengaja tidak menyetor pajak pertambahan nilai PPN yang telah dipotong atau dipungut oleh perusahaannya ke negara. Akibat perbuatannya tersangka IAR sebabkan kerugian negara sebesar 394 juta rupiah. Kasusnya singkatnya bahwa tersangka IAR ini selaku grad utama PT TNB telah menerima pasukan pajak dan mempunyai PPN dalam pasasi takut tidak disetorkan ke negara sehingga saat ini ada potensi kerugian pendapatan sebesar 394 juta 769.525 rupiah. Terkait apakah ada pelaku lain dalam dugaan korupsi yang dilakukan tersangka IAR, Kejati masih mendalaminya. Ahad Laila Isnin melaporkan.